Hai sahabat spor, kali ini mimin akan update berita timnas jepang U17, tapi sebelum nonton jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya, kalau sudah, mari kita lanjut. Akhirnya malu sendiri, pelatih jepang U17 Yoshiro Moriyama sempat katakan si jalak harupat akan banjir, jika diguyur hujan. Lihat bagaimana reaksinya sekarang, pelatih jepang Yoshiro Moriyama akhirnya menelan ludanya sendiri, setelah melihat bagaimana kualitas venue yang mereka gunakan di laga semalam. Dalam laga jepang versus Polandia di stadion si jalak harupat, anak asuhnya berhasil mengamankan poin penuh, usai membekuk Polandia dengan skor tipis 1-0. Yoshiro Moriyama yang sempat meragukan kalau stadion si jalak harupat akan rawan banjir jika diguyur hujan lebat, akhirnya menarik kembali ucapannya. Di laga semalam adalah hal yang membuatnya langsung melihat bagaimana kualitas stadion tersebut. Dia sampai mengatakan kalau tak percaya dengan drainase yang ada di si jalak harupat yang sangat baik, dan air tidak tergenang sama sekali, bahkan dia menyebut kalau stadion si jalak harupat adalah salah satu stadion yang bagus, yang ada di Indonesia. Pertandingan yang bagus hari ini, kami memulainya dengan baik, kami berusaha keras untuk mendapatkan poin penuh, dan itu kerja keras semua tim. Kami sangat bersyukur, pungkasnya. Sepertinya keraguan saya kemarin terjawab, ternyata stadion mereka punya kualitas drainase yang bagus. Kami tidak punya kendala bermain di atas lapangan hujan kemarin, dan itu sangat bagus tuturnya. Terkait hal yang kemarin, nampaknya saya harus menarik ucapan itu, setelah melihat langsung bagaimana stadion ini berfungsi dengan baik, katanya. Mungkin bagi saya, stadion ini adalah salah satu stadion yang bagus yang berada di Indonesia saat ini, tuturnya, pelatih Jepang Yoshiro Moriyama memang sempat menyampaikan hal yang sedikit membuat netizen kesal beberapa waktu lalu, namun dengan pertandingan semalam, dia akhirnya berubah pikiran. Hal senada juga memang disampaikan oleh pelatih Polandia U17, yang sangat memuji kualitas stadion si Jalak Harupat, yang stabil, meski diguyur hujan kemarin, dia menerangkan kalau Indonesia sebagai penyelenggara memang sangat serius dalam mempersiapkan tim ini. Kendati ukuran stadion dan tribun yang ada di dalamnya tidak begitu besar. Namun pelatih Polandia tetap menyanjung stadion tersebut sebagai salah satu yang bagus. Bagaimana pendapat kalian dengan stadion si Jalak Harupat semalam? Tulis di kolom komentar.